Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa dillah amma ba'd Pemirsa TV MUI dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam acara fatwa Fatwa membantu umat Islam khususnya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah Fatwa diambil tentunya dari sumber yang utama Al-Quran dan Hadith Para alim ulama telah berupaya, berijitihad untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kehidupan kita Dengan meluarkan fatwa berdasarkan Al-Quran dan Hadith Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita hari ini akan membahas satu persoalan yang sangat menarik saat ini Setengah banyak dibincangkan oleh masyarakat ya tentang bagaimana bunyi fatwa Tentang pelaksanaan solat jumat yang dilaksanakan secara virtual Nah bersama saya sudah hadir narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Nurul Ilfan M.A.G Beliau adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Sulam Indonesia Sekaligus juga dosen pada Fakultas Syariah UIN Syarif Fidatullah Jakarta Kita jumpai beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Muhammad Irfan Menurut Irfan ya Ustaz Betul Baik, ini menarik untuk kita bincangkan ya Ustaz ya Ketika kondisi yang kita hadapi saat ini Seperti yang kita fahami bahwa sudah lebih dari satu tahun ya pandemi ini Dan ini berpengaruh pada pelaksanaan ibadah ritual kita sebagai umat Islam Juga termasuk ibadah solat jumat nih bagi kaum laki-laki Satu sisi difahami solat jumat itu sebagai kewajiban ya Bagi seorang laki-laki dan katanya kalau tiga kali tidak melaksanakan solat jumat ini ada Apa namanya Dicep sebagai kafir gitu Nah, sisi lain orang banyak mencari solusi akhirnya Gimana nih supaya ibadah bisa lanjut Tapi juga bisa terhindar dari COVID-19 ini karena berkumpulnya jamaah gitu ya Baik, sebelum itu dijawab Ustaz Kita ingin tahu dulu dari hukum pelaksanaan solat jumat itu sendiri bagaimana Silahkan Ustaz Iya, terima kasih Mbak Evi Terkait dengan fatwa yang masih hangat Bahkan ini baru diperlukan Sabtu kemarin tanggal 2 Mei tahun 2021 Bersama dengan vaksin Sinovac gitu ya Nah, itu fatwa tentang solat jumat setara virtual Tentu ini berdasarkan mustafdi atau pihak yang meminta fatwa gitu ya Dan nanti kita sampaikan ya inti-inti dari fatwa itu Tetapi kalau terkait dengan soal hukum solat jumat itu sendiri memang wajib a'in ya Didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah Wahai orang-orang yang beriman Apabila kalian diseru untuk menjalankan solat jumat Maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli Nah, itulah dasar satu-satunya tentang kewajiban solat jumat atau du'ai Dasarnya itu Kemudian muncul bagaimana solat jumat bisa dijalankan tanpa melanggar protokol kesehatan Nah, sebelum itu juga Ustaz Ayat ini ditunjukkan kepada siapa? Laki-laki hanya laki-laki saja kah? Oh iya, jadi memang untuk ayat Al-Quran yang menyebut ya Yuhaladina Amanu itu kepada orang-orang beriman Laki-laki Ya sedangkan yang perempuan soal solat jumat itu hukumnya mubah Mubah itu kalau misalnya sudah menjalankan solat jumat ya tidak perlu solat duhur lagi Tetapi kalau tidak karena memang tidak masuk khitab dalam kelompok ini Maka seorang wanita tidak perlu solat jumat melainkan solat duhur saja Sehingga hampir semua masjid di Jakarta ini tidak ada ruang khusus buat wanita Tapi kalau kita ke Mekah ya saya ingat sekali ya disana hampir Kalau perempuan juga solat jumat ya Ya, momennya dijalankan juga disana Nah jadi kemudian yang terkait dengan virtual ini kan dalam rangka untuk menghindari kerumunan tampaknya Lalu tidak cukup dengan fatwa yang terkait kita sudah keluarkan mengenai solat jumat Secara apa di masa pandemi termasuk solat di masa pandemi kan ada panduan fatwa itu Tetapi ini khusus mengenai solat jumat virtual karena memang ada persoalan disini Persoalannya adalah persyaratan untuk solat jumat itu harus itihadul makan Jadi dalam satu tempat antara makmum dengan imam Atau antara imam dengan makmum Harus satu tempat antara imam dengan makmum Itu harus dipahami Masalahnya itu Kemudian yang kedua harus itisol Itisol itu artinya nyambung Nyambung dalam satu ruangan Satu bangunan masjid Dan nyambungnya itu sampai disebutkan antara lantai satu dengan lantai dua harus ada tangga Nah itu sampai ada yang sangat letterleh dalam memahami tangga ini Itu sampai kemudian dibikinin tangga betul Padahal sih tanpa harus ada tangga yang dibuat secara ini Sudah ada kan jalan tangga menuju lantai dua kan pasti ada Jadi bagaimana orang bisa naik ke lantai dua kalau tidak ada tangganya Tapi masih ada walaupun sudah ada tangga untuk naik lantai dua Itu ada satu masjid ini Masjid ini ada disampingkan dari Yasidi Masjid Mu'alim Syafiq Haddami Nah kebetulan saya memang dari situ ya Saya banyak mengajak sama beliau Ditu antara lain beliau sangat Sakel dalam memahami adanya tangga itu selalu makan ini Sampai ada Sudah ada tangga yang Untuk jalan Tetapi ada tangga khusus yang dipasang antara lantai satu dan lantai dua Oh saking ini ya Iya saking biar gak salah gitu Dan ikhtiat beliau itu Orang awam tanya-tanya ini tangga buat apa gitu Karena memang tangga itu akhirnya tidak dilewati Memang hanya sekedar untuk itisol gitu Sekedar penyambung saja ya Penyambung Jadi supaya lantai dua dan lantai satu nyambung Karena jumatannya lantai dua Kemudian yang dibawah itu supaya tetap jamaahnya nyambung Sampai diberikan atau ditaruh tangga di situ Itu dua syarat utama Itihadul makan dan itisol Itisol nyambungnya itu antara soft satu dengan soft yang lain Walaupun kalau beda lantai ya tadinya Akhirnya dengan tangga tadi Nah kalau posisinya Ustaz ini masjid Lalu kemudian masjid itu nyambung dengan rumah saya Boleh nggak saya berjamaah mengikuti yang ada di masjid Jadi dia memang ada sambungan tangga Itu memang dibuat seperti yang tersebut tadi Jadi kami saking hati-hati gitu kan Itu dibuatkan tangga Dan penyambung ke rumah gitu Nah itu kemudian kita sholat Nyambung dari rumah ke masjid gitu Itu gimana Ustaz? Kalau itu namanya masih rumah Kan tetap rumah bukan masjid kan? Jadi memang itu menjadi Dipertanyakan juga keabsahannya Karena memang walaupun nyambung dengan tangga Bukan sekedar itu Itu kalau yang saya gambarkan di masjid Mu'alim Shafi Al-Azhabi tadi Memang sama-sama masjid Lantainya beda Tapi kalau yang Mbak Efi sampaikan kan Antara masjid dengan rumah Nah itu masalahnya Jadi sama dengan kalau kita di hotel sekeliling masjid Haram Ada misalnya Ada Ada mall di situ kan ya Kadang-kadang kita gemrak langsung sholatnya Kita ngeliat dari jendela Keadaan kelihatan gitu kan Kalau kemudian sholatnya di hotel Nampaknya tidak itisol Itu termasuk tidak itisol Jadi kecuali memang yang Ada di halaman Atau di seemberan masjid sekitar itu Itu masih masuk kelompok itisol Masjidnya Istilahnya halaman masjid berarti ya Ya masih Ini kemudian Yang akan di Atau yang dipertanyakan masyarakat itu kan Mengenai virtual Nah ini Jumatan virtual ini Tentu Melanggar dua hal ini Dua syarat lagi ya Ada itisol Tapi bukan itisol makan Online Itisol nyambung online Ini menarik Nanti kita lanjutkan Yang kita ambil dari Sesi pertama ini Ada syarat-syaratnya Di dalam melaksanakan Ibadah sholat Dan itu harus diketahui oleh Kaum laki-laki nih ya Yang ingin melaksanakan Sholat Jumat Dan ini akan berpengaruh Apa namanya Nanti bagaimana bunyi fatwa Dari majlis ulama Indonesia Anda jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam program fatwa Kami akan kembali Setelah informasi yang berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya